Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Edo Chasun Channel Kali ini saya akan membahas Tentang Kolibri Kelapa Yang kemarin Sudah saya beli Sudah di unboxing ada videonya Dan saya kasih Pakan banyak SKM Susu ya susu kental manis Karena dia burung madu Saya kasih manis-manis Saya kasih pur alus Saya kasih Ulet kandang Saya kasih kroto Tujuannya Biar dia Tahu Dan bisa makan Di kandang Biar terbiasa Tetap saya kasih Yang manis-manis Karena ini Burung madu Dan yang untiknya Ini juga Makan pur ya teman-teman Biar teman-teman Gak repot Gantiin susu Terus Ini Burung makan pur Dan yang mau Yang saya bahas Cara melatih Kolibri Kelapa Makan pur Karena ini Udah sehat Kita ke tahap selanjutnya Melatih dia makan pur ya Dan susunya Saya udah gak kasih Ini mulai hari ini Ini kemarin Terakhir Habis Saya biarin dulu Ternyata burunya Masih sehat Tetap Saya kasih Pur alus Sama keroto Ini udah beli keroto Biar dia Tips Biar makan pur ya Oke Saya udah beli keroto ya Nah ini juga ada sisa Kulut kandang ya Dia doyan Karena pake Kulut kandang juga bisa Kalau mau melatih Kolibri Kelapa Makan pur Krotonya Taruh di pur ya Tuh Ini Diaduk Sambil penyet Biar Ada yang pecah Nanti dia lengket Purnya Lama kelamaan Dia pasti Makan pur Oh ya Sudah saya aduk Sisanya Saya tuangin Di atas Di atasnya ya Biar tahu Ini ada purnya Ada kerotonya Ini ya Penampakannya ya Jadi ada yang Diaduk Diaduk Saya biarin Biar dia Lihat Ada keroto Ada pakan Lama kelamaan Dia terbiasa Kalau udah makan keroto Kerotonya kan pecah Nempel sama pur halus Terlama-lama Dia paksi makan Pur Untuk melatihnya Susunya Jangan dikasih Biar dia fokus Makan yang Dicepuk ini Keroto Campur Pur halus Sambil dilihat Keadaan Burunya ya Ini Burunya udah sehat Makanya Saya Begin tip Dia biar makan pur Bulut kandang Tetap kasih Saya Campurin aja Ntar Kalau purnya habis Saya campurin Purnya Masukin Purnya ya Masih giras Banget Untuk tempat susunya Saya ambil Biar dia gak Ketergantungan Sama susu Buat yang Kerja Pagi Sore Baru pulang Ini Biar dia makan pur Jadi Gak takut Susunya Abis Apa Susunya Pasti Kalau udah makan pur Udah aman Langsung makan Keroto Ya Pilih-pilih Masih pilih-pilih Ntar Pasti makan pur Gampang banget Di burung cepat Makan pur Teman-teman Misalnya Gak ada Keroto Pakai Ulet hongkong Jauh bisa Tapi Ulet hongkongnya Saya biasanya Saya guntingin Satu Digunting Tiga Kan ada Lendir-lendir Gitu Ntar Lempel ke pur Dia makan Ulet hongkong Ada purnya Lama-lama Dia makan pur Misalnya Dikasih Cangkrik Bagian badannya Saya penyet Biar keluar Dalamannya Dalamannya Nempel ke pur Dia makan Gitu Trik Biar cepat Makan pur Tapi Kondisinya Burung sehat dulu Lepas susu Atau air gula Apa-apa Dilepas Tapi kondisinya Burung sehat Saya baru Lakukan Cara Melatih Kolibri Kelapa Makan pur Dan untuk Selanjutnya Nanti Kita Lakukan Penjinakan Biar ini Burung cinak Ini udah Rada Pending Ya Ini biar Dia makan pur Dulu Nanti kita Lihat lagi Perkembangannya Dan Tip Selanjutnya Cara Menjinakin Burung kolibik rapa Ini dari Udah metalik Tantangan Cukup sekian dari saya Hidu Sanzun Channel Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati